Sekarang kita review lagi channelnya Prakasa Kitchen Serius Masak enak itu so easy Ini sih bagus banget ya Ada websitenya juga BWPrakasa Kitchen Serius Coba kita cek website Kenapa disini tidak ditampilkan websitenya Prakasa Kitchen Serius Ini kan sudah ditampilkan disini Seharusnya ditampilkan juga Ini kan saya sebagai penonton penasaran Ah ini ada websitenya nih Gak ada ternyata Instagram, TikTok Ini apa nih? Facebook lagi Seharusnya ditampilkan Nah ini gak ada disini Nah itu evaluasinya Anda sudah menimbulkan disini Prakasa Kitchen Serius Untuk mempermudah penonton Supaya tidak ngetik lagi ini Tampilkan disini Oke Channel ini dibuat 30 Januari Udah channel lama Sekarang kita cek deskripsi Halo Besti Wow Halo Besti Saya Hafidah Dipanggil hub Tulisan teknik informatika Blah 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 Udah bagus Udah mengandung kata kunci Masak enak itu so easy Tidak banyak channel yang paham tentang tagline Karena itu adalah sebuah bentuk stimulan untuk membranding channel Salah satu branding activity yaitu tagline Masak itu so easy Karena kata-kata ini akan meng-sugesti penonton Untuk bisa mengingat mudah mengingat channel kita everybody Contoh kita kotor kreatif itu selalu bilang di belakang Jangan lupa hidup untuk belajar Dan tidak ada youtuber yang gagal Yang ada adalah youtuber berhenti upload Makanya itu yang tidak bisa Anda lupakan sampai kapanpun Karena itu sudah saya sematkan ke alam bawah sadar Anda Untuk Anda atau penonton kotor kreatif Mudah mengingat channel kotor kreatif Biar beda daripada yang lainnya Jadi perakasa kitchen series ini sudah bagus Karena sudah ada tagline nya Masak enak itu so easy Bagus banget Banner udah bagus Udah save area Ini udah bagus Tampil aja udah bagus Desainnya udah bagus Kayaknya sudah paham desain ya Prakasa kitchen series Ini sih bagus banget ya Ayam opor paling enak berhasil Resep menu lebaran ketupat komplit Momennya udah pas 6 hari yang lalu upload Ini view Tolak ukurnya adalah Jumlah subscriber dan jumlah viewer Ini udah banyak Sayangnya Anda uploadnya Jangkanya agak panjang 2 minggu 6 hari Ini 2 minggu Seminggu sekali Oh mungkin Anda konsisten seminggu sekali It's okay Sekarang kita cek video yang paling banyak yang nonton Muncul iklan Berarti video Anda sudah ramah iklan Bagus Halo besti Balik lagi di Prakasa kitchen Ada yang nebak Nggak Kita mau masak apa Blablabla Oke Terus Ayam opor paling enak 100% berhasil Simple enak Kental Bagi di Prakasa kitchen series Anda Menawarkan sebuah janji Bahwasannya ini Aduh jadilah Saya nonton Ini ya Ini opor ayam Kemudian 10 detik pertama Tampilannya sama dengan thumbnail Dan akhirnya Relate Itu ya Kenapa video Anda banyak yang nonton Terus Coba cek komennya Wow sih ini udah bagus banget ya Aku di Hongkong Lihat opor ayam Dengan bumbunya yang kental Jadi pengen makan Aduh besti Oke besti Mantap banget Ijin share mbak E Nah ini kekuatan share ini Yang bisa dibilang Bagus Jadi gini Selain ngomongin SEO Ini buat yang lain juga ya Buat everybody yang lain Selain ngomongin SEO Kita juga harus bikin konten yang shareable Konten yang shareable itu adalah konten yang membuat penontonnya Gak cuma nonton dan endingnya mereka bakal nge-share Penonton bakal nge-share video Yang bermanfaat buat dia dan teman-teman dia Dan kebetulan Judul video ini Dan juga ketemu dengan penonton yang tepat Dan relate video Anda ini Ternyata bermanfaat buat mereka Dan buat komunitas mereka Relate banget Makanya banyak yang nonton Oke Kemudian yang berikutnya adalah Resep menu lebaran ketepat komplit Murah ditiru Mudah ditiru Antigagal Nah ini contoh Judul yang menarik Judul yang penuh dengan variasi Ini bisa dikatakan menarik Karena membuat penonton yang membacanya Jadi tertarik Tidak judul yang basic Misalnya Resep menu lebaran ketepat Ini kan basic banget Kalau judulnya cuma ini Jadi tidak menarik Yang bikin menarik adalah Ditambahin komplit Mudah ditiru Antigagal Kemungkinan Ini yang membuat penonton tertarik Karena Momennya adalah Banyak yang gagal Bikin ketupat Misalnya Mungkin seperti itu Kenapa bisa Subscribers Cuman 168 Kenapa yang menonton 639 Besar kemungkinan Besar kemungkinan Momennya pas Karena 8 Mei ini Masih dalam nuansa lebaran Dan ada daerah-daerah tertentu itu Ini kan Minggu lebaran Biasanya ada hari raya ketupat Kalau di daerah saya itu Setelah seminggu lebaran Itu ada namanya Lebaran ketupat Beda dengan kota-kota besar Yang lainnya mungkin pada Makan ketupat itu Pas hari pertama lebaran Kalau di tempat saya itu Di Jawa Di daerah-daerah Biasanya Ada lebaran ketupat Khususnya di Budaya Jawa Itu seminggu Ada lebaran ketupat Makan ketupatnya itu Setelah seminggu lebaran Biasanya Nah ini cocok Karena anda dari daerah Kabupaten Monjokerto Ini kan ada Monjokerto Berarti memang tepat Mungkin di Monjokerto Ada lebaran Ketupat Makanya momennya pas Dan kemungkinan Yang nonton adalah Orang-orang Jawa Yang mempunyai budaya Yang Sama dengan konten anda Coba cek Halo Besti Baik lagi di Prakasa Kitchen Series Gimana Kalau kita Masak ketupat Sama sayur Lagu siam Kita siapin bahan-bahannya dulu Openingnya simple Kemudian tanpa Basa-basi Anda langsung Menyebutkan Keyword Di awal Sesuai dengan Apa yang ada Di Thumbnail Sayur ketupat Labu siam Anti gagal Terus di awal Anda bilang Halo Besti Udah openingnya Gitu aja Halo Besti Sekarang kita mau bikin Resep sayur ketupat Labu siam Jelas ya Itu yang membuat Orang jadi Tertarik Akan bertahan nonton Sampai selesai Dapetin Kita buka bagian atasnya Ya Besti Satu setengah jam Simple To the point Tidak ribet Tampilannya juga enak Dilihat Hanya bertahan Kemungkinan video ini Direkomendasikan Cuman Sayangnya Videonya cuma dikit PRnya adalah Banyakin video Kalau Intensitas upload Anda itu Seminggu sekali Ini kalau boleh Saya saran ya Kalau mampu Upload lebih sering lagi Minimal Seminggu dua kali Minimal Lebih bagus setiap hari Lebih bagus Karena dengan setiap hari upload Secara otomatis Maka akan lebih cepat Menambah subscriber Dan akan lebih cepat Menambah Jam Tayang Semakin jarang upload Besar kemungkinan Akan semakin lama Prosesnya Apalagi Konten Anda sudah mateng Konsepnya sudah mateng Fokusnya sudah mateng Terus setiap video Sepuluh detik pertama Udah mateng Thumbnel udah mateng Bisa dibilang Judul juga bagus Tampilan channel Udah bagus Tinggal Ritme uploadnya Ditambahin lagi Besar kemungkinan Prosesnya akan lebih cepat Kalau mampu ya Sesuaikan Adaptasikan Dengan Kesibukan masing-masing Ini saran dari saya Udah bagus Tinggal Konsistennya Lebih kenceng lagi Oke Thank you besties Selamat menikmati